Pemirsa Lombaga Penjamin Simpanan atau LPS resmi menurunkan tingkat bunga pinjaman sebesar 0,25% atau 25 basis point menjadi 6,25%. Penurunan tingkat bunga penjaminan ini berlaku pada 20 November hingga 24 Januari 2020. Tidak hanya menurunkan tingkat bunga penjaminan, LPS juga menurunkan bunga simpanan rupiah dan falas pada bank umum masing-masing 0,25% menjadi 6,25% dan 1,75%. Sedangkan simpanan rupiah pada BPR ditetapkan sebesar 8,75%. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alam Syah menjelaskan, dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya tren suku bunga baik, deposito maupun kredit terus menunjukkan penurunan. Kondisi likuiditas perbankan tidak ada permasalahan dan nilai tukar rupiah dan kondisi global masih cukup stabil dan baik. Berdasarkan rapat hari Senin 18 November 2019, Dewan Komisioner memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan masing-masing sebesar 25 basis point untuk simpanan rupiah dan valuta asing di bank umum maupun simpanan rupiah di BPR. Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan yang berlaku untuk periode 20 November 2019 sampai dengan 24 Januari 2020 sebagai berikut, Untuk bank umum, simpanan rupiah sebesar 6,25% jadi turun 25 basis point. Falas menjadi 1,75% atau turun 25 basis point. Sementara untuk BPR, simpanan rupiah menjadi 8,75%. Kedepannya, LPS akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan suku bunga simpanan. LPS juga membuka ruang penyesuaian tingkat bunga penjaminan sesuai perkembangan data suku bunga simpanan dan asesmen kondisi makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta likuiditas perbankan. Dari Jakarta, Devir Mansyah, IDX Channel.